Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah inspiratif tentang seorang pria Indonesia yang berhasil menjadi imam masjid di Arab. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Kisah pria Indonesia yang lolos jadi imam masjid di Arab. Ahmad Musyadat pria asal Indonesia berhasil terpilih untuk mewakili Indonesia dan menjadi imam masjid di Uni Emirat Arab, UAE. Pria yang disapa Musyadat ini terpilih melalui seleksi resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2023 lalu. Program ini merupakan bentuk kerjasama antara Indonesia dengan UAE untuk mencari pemuda Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menjadi imam sholat rawatib di salah satu masjid di UAE. Sebenarnya saya pun tidak menyangka, karena ini pengalaman pertama saya mengikuti seleksi tersebut dengan rata-rata pesertanya sudah berumur 25 tahun ke atas dan sudah pernah mengikuti event serupa di tahun sebelumnya, katanya dalam pernyataan dari Unair News. Jadi niatnya hanya menambah pengalaman saja, tapi Alhamdulillah Allah menakdirkan untuk lolos. Saat seleksi, alumni Unair ini berhasil mengalahkan 518 peserta. Keberhasilannya ini menjadikan dia sebagai satu dari 44 pemuda yang bakal berangkat ke UAE pada Januari tahun 2024 ini. Setelah sampai, dia pun akan segera bertugas sebagai imam. Tugas perdananya sebagai imam akan dimulai pada Jumat tanggal 26 Januari di Masjid Emirate Ras Al-Khrimah, UAE. Proses panjang Perjalanan musyadat untuk menjadi imam di UAE bukan proses yang pendek. Untuk bisa lolos seleksi, dia harus lolos hafalan Al-Quran 30 juz dengan dua butir soal sambung ayat. Hanya saja, musyadat sudah mulai menghafal Al-Quran sejak SD. Dia juga menuntaskan hafalan sebanyak 30 juz saat duduk di pesantren Madrasatul Quran Tebuhireng, Jombang. Semasa sekolah, dia juga sering memenangkan berbagai perlombaan, antara lain lomba MTK di tingkat regional Jawa Timur diantaranya juara 3 Hifsil Quran dan Tafsir Bahasa Inggris di Jawa Timur tahun 2023 lalu. Saat menjadi mahasiswa, dia pun juga sempat menjadi imam di Masjid Ulul Asmi Kampus C. Unair. Di kampus juga saya besar dan tumbuh bersama teman dan lingkungan yang mendukung di UKM Tafsir Zul Quran Unair UKM Teki sejak mabah. Dia juga pernah menjadi ketua di UKM Teki tahun 2022 dan tuntas di sana, katanya. Di samping itu, saya sesekali belajar menjadi imam di Masjid Ulul Asmi Kampus C. Unair atas perintah Ustadz di sana. Pengalaman tersebutlah yang mendukung saya mendaftar sampai menyelesaikan semua tes yang diberikan. Selain soal ayat Al-Quran, dalam proses seleksi para peserta juga akan diuji kemampuan bahasa Arabnya disertai dengan tes pengetahuan fiqh dan khutbah dalam bahasa Arab. Soal ini, musyadat sempat khawatir, lantaran kendala bahasa Arabnya. Harapan saya secara pribadi semoga program ini menjadi awal yang baik untuk pengalaman-pengalaman baru yang akan saya jalani di masa depan. Karena semua imam adalah delegasi resmi dari Indonesia, semoga semakin banyak juga yang tertarik dan bisa ikut ke UAE untuk mengamalkan ilmu di sana. Kisah pria Indonesia yang lolos jadi imam masjid di Arab memiliki beberapa hikmah yang dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah. Berikut adalah beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. 1. Keikhlasan dalam beribadah Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Pria tersebut rela meninggalkan segala kenyamanan di tanah airnya untuk mengejar impian menjadi imam masjid di Arab. Keikhlasan yang tulus dalam beribadah akan membuat ibadah kita lebih bermakna dan diterima oleh Allah. 2. Ketekunan dan kerja keras Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan dan kerja keras dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Pria tersebut tidak hanya bermimpi menjadi imam masjid, tetapi juga berusaha dengan gigi untuk mencapai tujuannya. Dengan ketekunan dan kerja keras, kita dapat meningkatkan ibadah kita dari segi kualitas dan kuantitas. 3. Tawakal kepada Allah Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu tawakal kepada Allah dalam segala hal. Pria tersebut percaya bahwa jika Allah menghendaki, maka impian dan usahanya akan terwujud. Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, kita perlu mengandalkan Allah dan meletakkan kepercayaan penuh kepadanya. 4. Menghargai kesempatan Kisah ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk beribadah. Pria tersebut memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengejar impian dan beribadah di tanah suci. Kita juga perlu menghargai setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan mengambil hikmah-hikmah ini, semoga kita dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah. Jika ada pertanyaan lain atau topik lain yang ingin kamu bahas, silakan katakan pada kolom komentar. Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir dari kisah ini. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!